Om Swastiastu Om Swastiastu Para pemirsa yang budiman dimanapun berada Kali ini saya akan membagikan konten berjudul Mengapa umat Hindu kalau meninggal itu dibakar Bukan dikubur Para pemirsa yang budiman Di dalam beberapa puja Sering kita mendengar Om Pujantu Pitaro Dewa Pujantu Pitaro Ganam Pujantu Pitaro Sarwa Pitaro Ya Nama Suwada Om Buktiantu Pitaro Dewa Buktiantu Pitaro Ganam Buktiantu Pitaro Sarwa Pitaro Ya Nama Suwada Om Kesamantu Pitaro Dewa Kesamantu Pitaro Ganam Kesamantu Pitaro Sarwa Pitaro Ya Nama Suwada Om Suwargan Tupitaro Dewo Suwargan Tupitaro Ganang Suwargan Tupitaro Sarwopitareienama Suwada Om Sunyantu Pitarodewo Sunyantu Pitarod辦ana Sunyantu Pitaro Sarwopitareienama Suwada Om Moksantupitaro Dewo Moksantu Pitaro Ganam Moksantu Pitaro Saro Pitaro Ya nama suadah Dari puja itu Kita dapat menarik makna Pujantu Bahwa puja ini ditujukan kepada Sang Dewa Pitaro Itu pertama yang perlu dipahami Bahwa puja itu adalah doa ini diperuntukkan kepada para Dewa Pitaro Yang kedua buktian itu Bermakna bahwa puja yang ditujukan Dengan seluruh persembahan yang dibuat Sebagai bukti Dari bakti yang dilaksanakan Karena bakti itu memerlukan bukti Tidak boleh kata-kata saja Harus ada bukti Sebagai bentuk bakti kepada para leluhur Yang ketiga Kesamantuh Bermakna permohonan maaf Sesempurna apapun kita melakukan yatnya Selalu ada pengantar Atas kekurangan Atas kesalahan Atas ketidaksempurnaan Jadi kita minta maaf Yang keempat Yang keempat Suargan tu Merupakan permohonan Agar Sang Dewa Pitaro Mencapai surga Jadi kan boleh Kita memohon Melalui yatnya ini Melalui persembahan ini Saya memohon Saya berharap Agar Sang Dewa Pitaro Bisa mencapai surga Sunyantu Merupakan permohonan Agar Sang Dewa Pitaro Mencapai alam sunya Dan yang terakhir Moksatu Permohonan agar Sang Pitaro Jika memungkinkan Bisa mencapai Moksa Manunggal Ling Kaulalan Gusti Menyatunya Atman dengan Brahman Kira-kira begitu Para pemirsa yang Budiman Dimanapun Berada Secara umum Pembakaran mayat Atau upacara ngaben Adalah Proses Mempercepat Pengembalian Unsur Panca Maha Buddha Dalam Setulah Sarira Kepada Sang Pencipta Ngapain dibakar? Mempercepat Proses Pengembalian Panca Maha Buddha Upacara Pembakaran mayat Menjelaskan Bahwa ketika Ajal menjemput Bagi kita Warga biasa Yang masih Terikat dengan Rasa sedih Yang Tidak bisa Mengendalikan Rasa duka Terkala ditinggalkan Sana Saudara Maka Ia memiliki Keterikatan Dengan Badan mereka Yang meninggal Di video Di video saya Yang lain Saya sebutkan Ketika Atma Meninggalkan Badan kasar Angen Atma itu Masih ada Di sekitar Mayat itu Itulah sebabnya Kita Mengaturkan Saji Mengaturkan Aturan Api Jadamannya Aturan Karena Kita punya Keyakinan Atma itu Masih di sekitar Nah Dengan Membakar Maka Sesungguhnya Kita Mempercepat Putusnya Keterikatan Itu Kalau badan Kasarnya Sudah Segera Diilangkan Maka Angen Angen Itu Juga Akan Hilang Dalam Pembakaran Mayat Kita Lihat Keluarga Menuangkan Sesajan Api Ke Api Suci Membakti Pegang Dupa Masing-masing Dikumpulkan Dupa Itu Kemudian Ditaruh Di Mayat Sebelum Dibakar Dengan Alat Pembakar Yang Lebih Besar Secara Simbolik Dupa Yang Kita Pengang Api Yang Melekat Dalam Makna Dupa Itu Itulah Persemahan Kita Terakhir Kepada Sang Yang Meninggal Ya Iadnya Terakhir Yang Akan Kita Berikan Kepada Yang Meninggal Bapak Ibu Sekalian Di Dalam Setulah Sarir Tau Setulah Sarir Tau Siapa Yang Tau Lapisan Badan Pisik Yang Paling Kasar Seperti Tulang Daging Otot Sumsum Kulit Kulit Darah Dan Lainnya Itu Disebut Panca Mahabhute Yaitu Unsur Tanah Atau Pertiwi Unsur Air Unsur Api Energi Yang ada Dalam Tubuh Kita Itu Unsur Api Unsur Angin Ya Udara Selalu Badan kita Ada Udaranya Dan Akase Udara Sangat Mantar Belenggu Oleh itu Karena Itulah Kemudian Melalui Pembakaran Mayat Itu Mempercepat Proses Pengembalian Unsur Air Jadi Air Unsur Api Jadi Api Jadi Pertiwi Kepertiwi Unsur Angin Bayu Kep Angin Dan Unsur Akase Atau Udara Kembali Kepada Udara Nah Kemudian Unsur Yang kedua Mika Setula Sarira Mempercepat Pengembalian Pancam Mahabuda Dalam Setula Sarira Lapisan Di Dalamnya Yang Lebih Halus Disebut Suksema Sarira Adalah Lapisan Badan Halus Yang Dibentuk Oleh Cita Alam Kesadaran Dibentuk Oleh Budi Intelek Dibentuk Oleh Ahamkara Keakuan Dan Mana Pikiran Di Samping Itu Suksema Sarira Dibentuk Juga Oleh Dasen Drill Lima Indra Perasa Apa itu Indra Perasa Lidah Hidung Telinga Mata Dan Ayo Kulit Ya Dan Indra Penggerak Indra Penggerak Ini Ya Pergelangan Sensor Penggerak Tangan Sensor Penggerak Kaki Penggerak Perut Penggerak Alat Kemaluan Dan Penggerak Fulpa Kemaluan Perempuan Jadi Lima Ini Ini Dikembalikan Lagi Nanti Pada Saat Apa Pada Saat Upacara Memukur Pada Saat Upacara Ngaben Itu Yang Diutamakan Panco Mahabudu Gitu Ya Itulah Sebabnya Bapak Ibu Sekalian Mengapa Pentingnya Pembakaran Mayat Dilakukan Ya Dalam Dinyatakan Atma Yang Terikat Dalam Badan Halus Yang Tadi Disebut Dengan Suk Semessarire Harus Mempertanggungjawabkan Buah Karma Selama Hidupnya Suk Semessarire Lah Yang Mempertanggungjawabkan Segala Sesuatu Yang Dibuat Selama Hidup Ya Karena Halusnya Unsur Panco Tan Matra Yang Membentuk Badan Atma Itulah Sebabnya Disebut Suk Semessarire Tadi Badan Halus Inilah Bentuk Badan Atma Ketika Berada Di Alam Neraka Dengan Badan Inilah Ia Menikmati Penderitaan Bila Buruk Perbuatannya Terdahulu Pada Waktu Menjadi Manusia Itulah Penyebabnya Ia Jatuh Ke Alam Neraka Apabila Baik Perbuatannya Terdahulu Pada Saat Hidup Menjadi Manusia Maka Ia Menyebabkan Dapat Berada Di Surga Atau Dapat Memperoleh Kebahagiaan Yang akan Dinikmatinya Jadi Kalau Perbuatannya Buruk Semasa Hidup Dia akan Jatuh Ke Neraka Kalau Perbuatannya Baik Semasa Hidup Maka Dia akan Masuk Surga Dan Bisa Jadi Moksha Oleh Karena Itu Kita Semua Harus Berusaha Untuk Berbuat Baik Pemirsa Yang Budiman Dimanapun Berada Unsur Yang Paling Kecil Tadi Setulah Sarire Suk Semuh Sarire Di Tengahnya Lebih Halus Paling Halus Disebut Ante Karane Sarire Wah Fintar Riges Ante Karane Sarire Disebut Atma Roh Badan Penyebab Atma Diakini Menghidupi Jiwa Manusia Bergerak Dan Memiliki Rasa Atma Diakini Tidak Pernah Mati Atma Tengah Pernah Mati Sekalipun Badan Kasar Setulah Sarire Sudah Sudah Dibakar Lapu Badan Halus Juga Dikembalikan Melalui Pembakaran Ibarat Berganti Pakaian Atma Ia akan Memakai Baju Baru Lagi Ya Ketika Mengalami Punar Bau Reinkarnasi Menjelmah Kembali Menjadi Manusia Ya Ada Ada Ya Bapak Ibu Sekalian Umat Sedarma Yang Berbahagia Dalam Yama Purwotato Di Seloka Atau Lempir 2A Yang Diutamakan Dan Dilaksanakan Umat Hindu Dari Jaman Kuno Di Daerah Pasuruan Niki Lontar Niki Belambangan Dan seluruh Wilayah Jawa Dan Bali Disebutkan Di 2B Disebutkan Orang Yang Meninggal Secara Wajar Tidak Boleh Dikuburkan Melainkan Dibakar Sebaiknya Dibakar Disertai Upacara Agar Roh Orang Tersebut Mendapat Tempat Disisi Dewa Brahma Walaupun Dengan Biaya Minim Misalnya Dibia Dibia Swastegeni Namping Swastegeni Atma Akan Berhasil Mencapai Surga Apa Itu Swastegeni Upacara Pembakaran Mayat Tingkat Sederhana Sarananya Satu Tirte Pengentas Dua Daksine Satu Buah Canang Tujuh Uang Dua ratus Lima puluh Lima Kepeng Beras Catur Ditaruh Di Dada Mayat Semuanya Dibakar Niki Semua Dibakar Jadi Tan perlu Nga wadah Tan perlu Nga lembu Tengah Rauh Rauh Reng Setro Niko Pacaran Sederhana Semuanya Dibakar Arangnya Diamil Dan Ditaruh Pada Bungkak Nyugading Kelapa Gading Sudah Nah Di Tiga A Disebutkan Dibuatkan Puspolinggo Setelah Dibakar Sampur Kenten Lengang Puspolinggo Kemudian Dihaturkan Bubur Pirate Ketupat Pesor Punjungan Putih Kuning Dius Kamaligi Setelah Itu Puspolinggo Sampai Pembukusnya Dirarung Ke Sungai Atau Ke Laut Begitulah Rangkaian Pelaksanaan Swastegeni Ya Jadi bagi kita Sebenarnya Nggak ada Alasan Bahwa Terimelah Jinnah Ini Kesederhana Sekali Kecuali Kita Upacara Mertaganan Ngaben Karena bakti Dan kita Mampu Ya Bagus Tapi Kalau Kita Tidak Mampu Swastegeni Pun Boleh Karena Sastranya Begitu Ya Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Setelah Semuanya Dirarung Nah Kapan Kita Bisa Membuat Atmawedana Silahkan Bisa Setahun Bisa Dua Tahun Yang Penting Isang Meninggal Dibakar Ini Pada Umumnya Kita Ngomong Pada Umumnya Tetapi Kan Ada Daerah Daerah Tertentu Yang Menganjurkan Mayatnya Tidak Boleh Dibakar Dan Itu Adalah Tradisi Setempat Yang Tetap Diagungkan Dimuliakan Oleh Masyarakat Di sana Kita Ngomong Pada Masyarakat Umum Bahwa Menur Yama Purwotatua Ini Sebaiknya Memang Dibakar Bagaimana Kalau Tidak Wajar Apa Yang Dimaksud Kematian Tidak Wajar Yang Pertama Salah Pati Salah pati Disebut Salah pati Kecelaka Anjut Sumber Kilap Dan Sebagainya Ini Disebut Salah Pati Dan Ulah Pati Ulah pati Itu artinya Apa Nah Karena Ulah Pedidi Mati Karena Kita Mencari Mati Sendiri Terjun Gantung Diri Minum Racun Itu Ulah Sendiri Kalau Kematian Karena Salah pati Dan Ulah pati Disastra ini Pada Baik 3B Disebutkan Tidak Boleh Langsung Dibakar Melainkan Dikubur Dan Ketiga Salah pati Ulah pati Dan Sakit Ile Di lontar Itu disebut Sakit Misalnya Lepra Dulung Ya Nah Mungkin Sakit Yang berbahaya Sakit Yang berbahaya Ketiga Ini Arus Dikubur Ya Berapa Durasinya 3 Sampai 11 Tahun Tuh Banyak 3 Sampai 11 Tahun Disebutkan Begitu Ada Juga Orang Mati Wajar Tetapi Diam Diam Sembunyi Sembunyi Karena Alasan Tertentu Di desa Misalnya Wenten Nak Nyengker Desa Ya Ada Odalan Kemudian Ada Orang Meninggal Meninggal Wajar Ya Kemudian Silib Silib Tidak Diupacarai Maka Dianggap Oleh Sasra ini Disebutkan Sama Artinya Dengan Mati Tidak Wajar Jadi Arus Bikin Pernyanyian Dengan Hidup Dariyamu Ya Dur Dalam Berjanji Untuk Ngabenang Bin Telung Tibahan Ya Antara Setelah Tiga tahun Sampai Semampunya Itu Jadi Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Ada Dua Hal Umat Hindu Yang Meninggal Karena Wajar Wajib Untuk Dibakar Terutama Di Daerah Daerah Yang Mengenal Tradisi Pembakaran Ya Karena Ada Daerah Tertentu Tidak Mengenal Tradisi Pembakaran Melainkan Ditanam Itu Silahkan Karena Itu Adalah Kemuliaan Yang Dianut Oleh Masing-masing Dese Kale Dan Patrum Terus Kalian Bagaimana Mereka Yang Ditanam Nah Kalau Mau Nga Ben Setelah Masa Waktunya Maka Harus Maksanakan Upacara Penebusan Dumas Ya Tidak Boleh Lebih dari Lima Tahun Kalau Lebih dari Lima Tahun Maka Ada Keyakinan Rohnya Akan Disiksa Dan Diukum Oleh Dewa Yama Dipati Menjadi Butucuil Jadi Kalau Ada Orang Meninggal Lebih Ditanam Lebih Dari Lima Tahun Maka Dia Akan Disiksa Oleh Yama Dipati Dan Akan Dikutuk Menjadi Butucuil Oleh Karena Itu Ini Sebenarnya Sastra Yang Baik Untuk Memotivasi Kita Agar Segera Menyelesaikan Utang Kita Kepada Orang Tua Kita Leluhur Kita Yang Sudah Mendahului Kita Ini Kan Sebenarnya Jangan Dilihat Kok Bisa Diukum Ya Kok Bisa Jadi Butucuil Ada Makna Di Diberi Motivasi Agar Secepat Mungkin Menyelesaikan Keluarga Kita Jika Ada Yang Meninggal Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Di Dalam Yama Purwotatwa Yang Lain Diseburkan Lagi Di Nomor 4B Bila Ada Orang Meninggal Karena Dosa Besar Ulah Pati Karena Sakit Lepra Sakit Sakit Menular Berbahaya Saat Mengupacarai Endaknya Ini ada Di Kuburan Saja Tulangnya Saja Yang Boleh Diupacarai Ini ada Ketentuan Ketentuan Yang Seperti Itu Bila Sengaja Membuat Kematian Yang Ulah Pati Yang Tidak Wajar Tidak Boleh Diupacarai Di Aben Seperti Orang Meninggal Biasa Ia Patut Dikuburkan Tuh 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 Ia Harus Kembali Kepertiwi Untuk Bertapa Selama Sekurang Kurangnya Tadi Tiga Tahun Bila Bila Dilanggar Nah Ini Penting Tuh Biang Tuh Biang Jeruk Bila Dilanggar Yang Melaksanakan Upacara Pengabenan Seperti itu Ini Ngabenang Orang Mati Pulah Pati Salah Pati Termasuk Pendeta Yang Menyelesaikan Muput Mikep Akan digiring Oleh King Karabale Itu Prajuritnya Sang Yang Ia Mau Dipati Jadi Tukang Ting Ting Nyeniki Jadi Kalau Kita Dilanggar Dan Yang Lebih Berbahaya Lagi Adalah Dimana Upacara Itu Dilaksanakan Dia Akan Mengalami Kekeringan Karena Para Dewa Pergi Dari Tempat Itu Untuk Mencari Tempat Yang Suci Disebutkan Begitu Oleh Karena Itu Pesan Moralnya Adalah Membakar Mayat Adalah Upacara Mempercepat Pengembalian Unsur Panjil Mahal Buddha Jika Seseorang Meninggal Secara Wajar Maka Mayat Harus Dibakar Sekalipun Dengan Sangat Sederhana Swastegeni Disebutkan Jika Dikubur Karena Alasan Terentu Maka Harus Mengucapkan Perjanjian Bikin MOU Di Puro Dalam Ya Di Prajepati Dan Dikuburan Selamat Lamatnya Lima Tahun Arus Sudah Di Amper Seseorang Yang meninggal Karena Salah Pati Ulah Pati Dan Sakit Berbahaya Wajib Dikubur Dalam Kurun Waktu Sekurang Kurun Tiga Tahun Baru Dapat Diupacarai Bila Dilanggar Sekali lagi Pesan Moralnya Adalah Yang Melaksanakan Upacara Termasuk Pandeta Yang Muput Akan Digiring Oleh King Karabale Serta Akan Menimbulkan Kekeringan Di Muka Bumi Ini Para Dewa Akan Pergi Ketempat Suci Para Pemirsa Yang Budiman Saya Hanya Membaca Teks Yama Purwotatu Selanjutnya Adalah Upacara Upacara Selain itu Tentu Manut Desa Kale Patra Yang Yang Lebih Penting Lagi Di Masing Masing Desa Ada Ikutilah Petunjuk Sulingih Dan Para Pengelingsir Yang Memimpin Upacara Semoga Ada Manfaatnya Terima kasih Om Santi 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 Om Om Santi 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 Om Terima kasih.